Buat pemain lawan saling menyalahkan, dibuat berantem Megawati. Lihat spike silang tipuan buat defense lawan berantakan sendiri. Megawati kembali menjalani laga penting di Liga Voli Korea bersama Red Spike. Dan kali ini lawan Megatron tak main-main yaitu GS Chaltex. GS Chaltex menjadi lawan alot bagi Red Spike musim ini. Dalam dua pertemuan sebelumnya, Red Spike selalu kalah 0-3. Pelatih Ko Hei Jin dipastikan menaruh waspada kepada lawan yang akan dihadapi pada Kamis 21 Desember. Terdapat dua aktor penting dalam kipra GS Chaltex musim ini, yakni Kisele Silva dan Kang Sohwi. Silva adalah top skor Liga Voli Putri Korea dengan 451 poin. Pemain asal Kuba ini menjadi tulang punggung GS Chaltex dalam menuntaskan peluang ke daerah pertahanan lawan. Pemain asal Kuba itu juga selalu membuktikan diri sebagai pemain yang menyumbang poin terbanyak dalam setiap laga, termasuk ketika mengalahkan Red Spike dua kali. Dilansir dari Naver, Sohwi menorehkan 200 servis S. Catatan tersebut membuatnya masuk dalam daftar 20 besar pemain putri dengan jumlah servis S terbanyak. Silva dan Sohwi yang sama-sama punya pengalaman di level internasional bersama timnas negara masing-masing, juga tercatat memiliki rata-rata serangan sukses yang tergolong tinggi. Silva mencapai 44,78 atau yang tertinggi di antara pemain-pemain Liga Voli Korea di sektor putri, sementara Sohwi mencapai 42,55. Sebagai perbandingan rata-rata, serangan sukses Megawati adalah 42,91 dan Gia mencapai 42,7. Dan ini akhirnya terbukti sejak menit awal GS Chaltex langsung menyerang habis-habisan Red Spike dan mampu menang dengan skor 25-20. Tak konsistennya Megatron di dua set awal membuat sang pelatih mengistirahatkan sejenak Megatron di akhir babak kedua, karena memang Megawati terlihat cukup kelelahan. Namun kembalinya kepedean Megawati sangat terlihat di Liga ini. Saat pertandingan memasuki set ketiga, Spike dan defensenya dinilai sangat mempesona. Bagaimana tidak Megawati bisa menerima bola seperti apapun? Defense menawan ditunjukkan Megawati yang kuat lawannya sampai frustasi. Namun memang harus kita akui, GS Chaltex memiliki mental bertahan cukup bagus. Dan terlihat, pelatih lawan juga menyarankan untuk menurunkan mental Megawati. Hal itulah yang membuat Megawati diincar. Namun bukannya down, Megawati justru sangat kuat bertahan. Pertahanan Megawati membuat Spike ringnya kecapekan sendiri. Memang Silva di laga ini harus bekerja ekstra keras setelah Megatron kembali dalam tren positisnya. Walau di laga sebelumnya senjatanya sudah sering terbaca, di laga ini Megawati sering menggunakan Spike silang yang sangat efektif. Jika di laga-laga sebelumnya, Megawati selalu dijaga karena Spike kerasnya, di laga ini dirinya berhasil menemukan senjata baru untuk menaklukkan Liga Voli Korea. Spike keras silang membuat Megawati mendapatkan suaraikan penonton. Dengan senjata barunya itu, lawan sangat sulit menembak arah Spike yang akan dilakukan Megawati. Bahkan karena Spike silangnya membuat lawan Megawati saling mengalahkan. Adu mulut beberapa kali terlihat oleh lawan Megawati. Tentu saja ini sangat bagus karena mereka termakan pancingan yang dilakukan Megawati. Itu membuat buyar konsentral si lawannya. Memang di laga ini sangat terlihat jelas bahwa Megatron dan Gia saling mengisi posisi satu sama lain. Karena di set awal buruknya penampilan Mega ditutupi oleh gacarnya Gia. Namun setelah set ketiga, Gia yang akhirnya ditutupi oleh Mega. Dan itu pun juga sangat disetujui oleh pelatih lawan. Mereka terlihat cukup solid dari laga sebelumnya. Karena Gia dan Mega bisa saling mengisi satu sama lain. Unggap pelatih GAS Chaltex setelah laga. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi Megatron bersama Red Spike kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!